IKN keras bos, mau mandi aja harus ngantri dulu, turun dulu dari lantai 4, kacau Ngantri, ngantri Gimana ini pak presiden, aduh aing mah, kaya saya setting cahay, aduh Beredar sebuah penggalan video yang memperlihatkan pekerja konstruksi di bukota Nusantara kesulitan mendapatkan akses air bersih Informasi tersebut dibagikan pertama kali oleh akun tiktok Iman Putra dan dibagikan ulang oleh salah satu pengguna X IKN keras bos, mau mandi aja harus ngantri dulu, turun dulu dari lantai 4, kacau Gimana ini pak presiden, aduh aing mah, kaya saya setting cahay, aduh IKN keras bro, mau mandi aja harus ngantri dulu, sudah ngantri airnya keruh lagi Seiring dengan hal itu, salah satu pekerja konstruksi dalam video tersebut lantas meminta pertolongan ke presiden Jokowi Agar hal tersebut dapat teratasi segera Sebelumnya, presiden Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini memang pemerintah tengah melakukan pembangunan pompa Untuk mendorong distribusi air di IKN Jokowi memastikan distribusi air bersih di IKN akan mulai berjalan lancar pada Juli 2024 Jokowi juga optimis, distribusi air bersih ke IKN ke depan tidak akan mengalami kendala Seiring dengan diresmikannya bendungan sepaku semoy yang akan menjadi pasokan kebutuhan air baku di IKN Akhirnya juga kemarin sudah diresmikan bendungan sepaku Tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air, kemudian dialirkan ke bangunan ke rumah-rumah yang ada di ibu kota Nusantara Jujur saya tidak siap karena saya mempilihkan anak-anak yang masih kecil Mohon maaf pak presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN Sejarawan JJ Rizal mempertanyakan bukti Soekarno ingin memindahkan ibu kota Indonesia ke tengah Nusantara Dalam twitternya, JJ Rizal mempertanyakan Tidak ada satupun sumber primer yang bisa buktikan Soekarno kepingin pindah ibu kota Jadi, jika tim Prabowo Gibran dan Ganjar Mafut mendukung pindah ibu kota ke IKN Maka itu ngaku-ngaku anak ideologi Soekarno tapi perilaku tindakannya justru bertolak belakang serta memanipulasi Soekarno Ia mengomentari postingan dari Joel Bikar Dan itu adalah menunjukkan Indonesia bisa memindahkan ibu kota ke tengah dari Nusantara kita Jadi, simbolisme ini sangat penting Kita kalau bicara sekedar prioritas Bagi kami, bagi pak Ganjar, ide besar Bung Karno Dan dalam ini pak Jokowi menjalankan IKN adalah karena pak Jokowi anak ideologis Bung Karno Sama seperti pak Ganjar adalah anak ideologis Bung Karno Dalam video tersebut, Zulfi Karamir, jurubicara timnas Anies Baswidan dan juga Muhaimin mengatakan Jangan sampai pembangunan IKN memberatkan masyarakat Akhirnya, banyak kebutuhan masyarakat terpengkalai Akibat pemerintah fokus membangun IKN Ia mencontohkan seperti film Hunger Games Dalam film tersebut, ibu kota sangat megah Tetapi, distrik di sebelahnya sangat miskin Simbolisme itu perlu, tapi jangan sampai merugikan masyarakat Ketika kita membangun satu kota hanya sekedar mengejar simbol Sementara biaya yang dikeluarkan begitu besar Dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi itu sangat minim Tidak ada logika yang bisa membenarkan keputusan ini Masa kita hanya sekedar berbangga, oh kita sudah punya ibu kota baru Tetapi kemudian ada jutaan masyarakat Indonesia yang masih terjebak dalam kemiskinan Simbolisme seperti apa yang mau dibangun Ketika hanya sekelompok orang ada sekitar 2 juta Penduduk IKN merasa bangga Sementara, kota ini dikelilingi oleh lautan kemiskinan Sama seperti misalnya di film Hunger Games Keputusan Indonesia untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke ibu kota Nusantara Menjadi sorotan media dunia Berbagai kesulitan dibalik pemindahan besar-besaran itu menjadi sorotan CNBC Internasional menuliskan dalam judulnya Bahwa langkah pemindahan itu tidak akan mudah seperti yang diperkirakan Media asal Amerika Serikat itu melaporkan Bahwa kesulitan pertama akan didapatkan dari 1,9 juta ASN yang akan pindah ke lingkungan baru Masyarakat perlu tertarik untuk datang ke tempat baru Pertama-tama mereka perlu melihat infrastruktur yang kuat Seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas perumahan Atau mereka tidak akan tertarik untuk pindah ke sana Kawasan ini adalah kawasan istana Istana kepresidenan Yang saya optimis Tahun depan, 9 Agustus Insya Allah, sudah bisa Jujur saya tidak siap Karena saya mempilihkan anak-anak yang masih kecil Mohon maaf Pak Presiden, saya tidak siap untuk pindah ke IKN Kalau menurut saya sih pindah ke Ibu Kota Baru itu Ya siap-siap aja ya Nah tapi kan tentunya kalau dengan persiapan pindah ke IKN Kan butuh juga fasilitas yang perlu ditunjang sama pemerintah gitu Jadinya ya kita lihat sendiri nanti gimana ke depannya nanti Siap, saya kan ASN ini siap ditempatkan di mana saja Untuk pindah ke IKN ya ASN Siap nggak siap sih mbak Untuk kesananya Karena kita sebagai ASN Jadi kalau misalnya sudah ada surat perintah tugas untuk pindah Ya mau nggak mau kita harus pindah Namun kalau misalnya disuruh memilih Karena pertimbangan keluarga Kayaknya tidak Masalah kedua kemudian muncul dari segi pendanaan Pembangunan Nusantara diperkirakan Menelan biaya sekitar 35 miliar USD Namun pemerintah hanya berkomitmen Untuk menginvestasikan 20% dari dana yang diputuhkan Pemerintah Jokowi berharap sisa 80% pendanaan Akan berasal dari investor asing Namun ada keraguan untuk menyalurkan dana ke proyek tersebut Dan hal ini dapat semakin menggagalkan kemajuan pembangunan IKN Ekonomi di main bank investment Ju Yili mengatakan bahwa ada langkah konkret Yang perlu dilakukan pemerintah dalam menarik investasi yang lebih besar menuju IKN Tidak akan mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan 80% investasi asing Kecuali pemerintah dapat memberikan bukti kelayakan Nusantara Dan jaminan bahwa proyek tersebut akan terus berlanjut Bahkan jika pemerintah baru mulai menjabat tahun depan Anggaran infrastruktur negara itu telah menurun sejak tahun 2017 Ketika mencapai puncaknya sebesar 2,8% PDP Namun turun menjadi 1,9% PDP tahun lalu Bruno Lenvin, Presiden Smart City Observatory di AMD Business School mengatakan Investor dari Asia Pasifik perlu mengambil inisiatif dalam berinvestasi di IKN Pasalnya Asia Pasifik merupakan wilayah yang menonjol Sehingga bila investor dari wilayah itu telah masuk Investor dari area lain akan mengikuti Investor itu seperti domba Mereka suka pergi kemanapun orang lain pergi Ini adalah keputusan sektor publik Dan merupakan suatu yang perlu diumumkan oleh Presiden Jadi setidaknya mereka yang membicarakannya harus menaruh uang mereka di mulut mereka 800 triliun untuk penanganan kesehatan Dan 500-nya itu adalah untuk PEN Pemulihan ekonomi nasional Tidak terasa uang 1.300 triliun Membangun ibu kota hanya 466 triliun Kok disoal? Makanya saya bilang kalau negara tidak mampu Dengan alasan tadi Serahkan pembangunan ibu kota negara itu Ke Provinsi Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan Saya bangun Bisa Asal kewenangan Berikan kesempatan Sementara itu surat kabar berbahasa Inggris tertua di Jepang The Japan Times menyoroti rencana ambisius Presiden Jokowi Membangun ibu kota negara Nusantara Melalui Japan Step media tersebut menuliskan Bahwa ambisi tersebut berantakan Tulisan itu mengilustrasikan Nusantara adalah kota metropolitan modern yang klasik Terletak di tengah kota hujan yang luas Dengan kantor-kantornya yang gemerlap Bus listrik dan penduduk yang produktif secara ekonomi Setidaknya itulah yang digambarkan oleh brosur pemerintah Apa yang tidak pemerintah tunjukkan dengan jelas adalah Dari mana pemerintah akan menemukan 35 miliar dolar Amerika Atau setara 530 triliun rupiah Dengan hanya 18 bulan tersisa Di masa jabatan terakhir Presiden Jokowi masih secara agresif Mendekati investor internasional Untuk membiayai 80% proyek Presiden berharap itu akan meningkatkan perekonomian Indonesia Memukimkan kembali jutaan orang dari Jakarta Yang terancam tenggelam Dan memperkuat warisan alias legesi Jokowi sendiri